guru, beserta orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih, keluarga besar SD Tarsisius Vireta. Selamat pagi, selamat Natal, selamat berbahagia dalam perjumpaan penuh rahmat pada hari ini. Hari ini kita merayakan perayaan Natal bersama keluarga besar SD Tarsisius Vireta. Tema Natal kita tahun kini adalah Cinta Kasih Kristus, menggerakkan persaudaraan. Mari kita melaksanakan dan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membagikan cinta dalam petaulat kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk merayakan perayaan Natal istri yang akan dipimpin oleh Romo Wahyu Bijaya. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih dalam Kristus bisa mendengar suara saya ya semuanya Mari kita awali perayaan Ekaristi Natal bersama dan perayaan syukur tahun baru S.T. Tarsisius Tireta Dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Kita awali dengan tahun dan kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Semoga damai kasih sukacita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Bersamamu Dan bersamamu Bapak Ibu sudah sedih anak-anak yang terkasih dalam Kristus Selamat pagi Selamat pagi Ya kita masih di masa pandemi Maka kita masih penjaga protokol kesehatan Tetapi saya memutuskan untuk hadir di sekolah Tarsisius untuk menyapa Dan ini untuk pertama kali saya hadir di sekolah ini Apa kabar anak-anak Natal dan tahun baru Kita mohon rahma Tuhan agar kita dilakukan untuk terus Mencari kehendak alam Bersama-sama Saya mengaku kepada alam yang maha puasa Dan kepada sekolah Tuhan Dan kepada sekolah Tuhan Semoga Semoga Allah yang maha puasa mengasihi kita Mengampuni dosa kita Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan Tuhan kasih Tuhan 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 Yang Ker austen Tuhan Tuhan Mua Tuhan 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 Kind Tuhan Sampai jumpa. Alam Bapak yang kekal dan kuasa, kau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu ketika sudah memapisannya di sungai Yurda yang keluar dari air dengan disaksikan oleh roh kudus yang turut kepadanya seperti burung merpati. Kami pun telah mengatakan menjadi putramu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan roh kudus. Kami mohon, semoga kami tetap setia dan kita tetap sebagai putramu kudus, demi Yesus Kristus sebagai putramu ketika sudah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu ketika sudah memaklumkan. Amin. Kita dengarkan sabda. Kita dengarkan. Baca pada hari ini. Baca pada hari ini. Diteranglah sebab terang mendatang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja menyongso cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah raja. Angkatlah raja kamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan hijau. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan bernalui kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar hutang akan berhimpun dari seberang. Mereka semua akan datang dari seberang. Akan membawa kemas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyur Tuhan. Demianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. 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 Alleluia, 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 Alleluia. Yesus memberitakan kerajaan Allah, Sampai menyampaikan segala penyakit dan kelemahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Allah, The Lord, Bersamamu dan bersamamu. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Tanah Yudia, Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Mereka bertanya-tanya Dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di umpuk timur Dan kami datang untuk menyembah dia Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala Datang di Taurat dan sayang ini Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di tanah Judea Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem di tanah Judea Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka Yang memerintah Yehuda Karena daripada Tuhan Akan bangkit seorang pemimpin Yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu Dan dengan keliti bertanya kepada mereka Kapan kapan bintang itu tampak Yang mereka tinggal di timur Dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu Yaitu emas, kemenyan, dan murd Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain Demikianlah sahabat Tuhan Tentu silang Kristus Bapak ibu saudara saudari anak-anak yang terkasih dalam Kristus Selamat Natal Selamat Natal Selamat Natal dan juga selamat tahun baru 2022 Natal menjadi peristiwa yang bermakna bagi kita Umat Kristiani Karena kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi dalam cerita yang kita dengar Dalam film yang kita lintas Kelahiran Tuhan Yesus itu di rumah sakit Atau di rumah bersalin Di kandang Di kandang ya Kalau di gereja Kita lihat ada dekorasi Kandang Natal atau buah Natal Ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang kita imani itu Menjadi manusia untuk mau bersolider Mau merasakan juga kemanusiaan kita Meskipun ia adalah alam Maka yang menjadi permenungan bagi kita Kalau Tuhan Yesus sudah Hadir, lahir, menembus dosa-dosa kita Apakah kita mau hidup juga dalam kebaikan dan kebenaran itu Kita dapat melihat dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi Bacaan pertama Dalam doa-doa kita Dalam doa-doa kita Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak terkasih Mari kita merenungkan tadi Pagi kita bangun Lalu apa yang kita pandang itu Kita memandang Tuhan Kalau ada salib di rumah Atau kita mencari Itu tadi Apa yang pertama Itu menjadi permenungan bagi kita Hari ini kita diajak Mari mengawali Lagi kita dengan bersyukur Kalau rongos Tidaknya Yang saya lakukan ketika bangun Jam berapa pun itu Saya langsung buat tanda salib Bapak, Putra, Rok, Kudus, Amin Tuhan, terima kasih Pasti kau beri kehidupan hari ini Lalu biasa saya tambahin Salam Maria atau Bapak kami Kalau liat jam masih jam 3 Setelah tanda salib lagi ya sudah Tarik selipun dulu lagi Karena ada alarm juga nanti Saya setiapkan alarm jam setengah 5 Jam 5 karena bisa pagi jam 6 sekarang Tetapi yang ingin saya tekankan Kalau pagi ini hari ini kita diberi rahmat Itu karena cinta kasih Allah Maka mari kita persembahkan hidup kita Juga kepada Allah Caranya bagaimana? Sesuai dengan tugas kewajiban kita Bapak, Ibu, Guru yang mengajar di sekolah ini Silahkan mewujudkan syukur Keatasan wakti hidupan dengan Mendidik anak-anak kita Sebelum bisa tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kepala sekolah ya Bapak ya Sudah disampaikan kita mulai nanti Tanggal 10 PTM atau apa? PTM PTM Tentang bukan Terbatas Tetapi pemerintah mengharapkan semuanya 100% Tetapi kita masih dalam masa pandemi Maka kita atur sedemikian rupa Bisa diatur Ganjir-genar separuh-separuh Agar kita kembali Memulihkan diri Tidak merasa nyaman Ketika sudah di rumah Lihat HP saja Bahkan bisa pun sekarang Lihat HP saja ya Bisa ya Maka gereja pun mengajak kita Untuk memulihkan diri Caranya bagaimana Dengan mulai kembali Beraktifitas bersama di gereja Saudara-saudari yang akan terkasih Seperti hanya Kalau orang sakit Kalau dari rumah sakit pulang Tidak langsung bisa beraktifitas Biasanya Mulai pulang-pelang Makanya juga diatur Aktifitas yang mulai dijaga Kita pun demikian Pandemi sudah Berlangsung dua tahun terakhir ini Kalau kita mau kembali Memulai aktivitas yang baru Istilahnya apa? New? Normal Kita juga perlahan-lahan Kita memulihkan diri Maka pertemuan-pertemuan terbatas Di gereja juga sudah dimulai Tetapi tetap harus Memperhatikan protokol Kesehatan Kesehatan Apa saja itu? Memakai masker Memakai masker Menjaga jarang Membatasi mobilitas Menghindari kerumunan Maka nantipun Adik-adik Bapak-Ibu sudah Terima kasih Kalau sudah Hadir di Sekolah Tentang menahati itu Maka yang Sudah lama Tidak selesai di sekolah Nanti pasti akan Dihak hal baru Di sekolah Dimana-mana ada Tanda Panah ke sana Naik Yang satu Turun Yang ini tidak boleh Di sini Yang sana tidak boleh Harapannya kita Memulai hal yang Baru untuk Keselamatan Kita Ibu Bapak Sudah yang terkasih Dan Tema Akal Tahun ini adalah Cinta kasih Kristus Yang menggerakkan Persaudaraan Semoga di Masa pandemi ini Meskipun terbatas Perjumpahannya Tetapi kita tahu Bahwa Persaudaraan itu Sungguh nyata Dalam Kehidupan kita Kalau kita ingat Kembali Kita mengalami Gelombang kedua Kemarin ya Juni-Juli Anggustus itu Banyak saudara-saudari Kita yang menderita Tetapi gereja Melihat bagaimana Solidaritas Persaudaraan itu Juga Nampak Dalam Masa pandemi itu Dengan membantu Satu sama lain Mengirimkan makanan Mencarikan oksigen Mengusahakan APD Untuk Pelagak Kesehatan Dan sebagainya Itu sebagai Wujud Semangat Persaudaraan Maka semoga Setelah pandemi ini Semangat itu Justru Semakin Kuat Bukannya Setelah pandemi Sudah Saya kembali lagi Ke Kuntifitas Yang lama Buduk Amat Dengan Yang lain Tidak Seperti itu Harapannya Karena kita Ada kerinduan Untuk datang Ke sekolah lagi Kerinduan Bertemu Dengan Teman-teman Lagi Harapannya Semangat Persaudaraan Itu Semakin Besar Caranya Bagaimana Tentu Dengan Mengirimati Satu sama lain Menati Protokol Kesehatan Untuk Keselamatan Bersama Dalam Bacaan ini Dikisahkan Pribadi-pribadi Yang Menerima Kabar Kelahiran Tuhan Yesus Tadi Disebutkan Raja Herodes Kedatangan Tiga tahun Tadi Siapa Tadi Orang-orang Orang Majus Ada yang Tahu Namanya Tidak Melkio Kaspar Batasar Pribadi-pribadi Yang mencari Ada bintang Di sana Maka Perjalanannya Itu Tidak Bisa Digambarkan Hanya Satu Dua Hari Pasti Lama Karena Dia Dikisahkan Dari Negara Yang Lain Dan Pada Waktu Itu Belum Ada Pesawat Belum Ada Mobil Belum Ada Sepeda Jadi Harus Jalan Kaki Atau Naik Punta Maka Perjalanannya Lama Maka Pribadi-pribadi Yang mencari Kita Perjalanannya Juga Lama Tidak Langsung Seperti Membuat Mi Instan Begitu Pribadi Tadi Herodes Orang Majus Tetapi Juga Ada Ali Taurat Dan Semua Imam Imam Di Jerusalem Tadi Mereka Mempenggerakan Berita Yang Sama Herodes Karena Mendengar Ada Yang Menyaingi Dia Nanti Ada Raja Yang Lahir Maka Reaksinya Dia Saya Tidak Boleh Dikalahkan Saya Apa Yang Bayi-bayi Kecil Seusia Kurang Dua Tahun Di Bunuh Yang Dita Orang Imam Yang Kepala Mereka Tau Beritanya Juga Sama Tetapi Mereka Hanya Sikud Membaca Baca Saja Tidak Berusaha Mencari Tetapi Yang Terakhir Orang-orang Majus Itu Mereka Mau Berziarah Berjalan Bersama Untuk Mencari Kelahiran Tuhan Yesus Itu Maka Mari Sekolah Sebagai Pesiaran Kita Mencari Yesus Mencari Bintang Yesus Bintang Timur Itu Dalam Hidup Kita Adik-adik Anak-anak Ya Mungkin Sudah Nyaman Dengan PJZ Jarak Jauh Dengan KF Dengan Lekop Mari Kembali Hadir Di sekolah Dengan Menahati Protokol Kesehatan Dan Kembali Belajar Dengan Sukacita Bapak Ibu Juga Yang Mungkin Selama Ini Menahan Emosi Dalam Arti Kalau Anak-anak Jarak Jauh Diapakannya Biasa Kalau Dekatkan Bisa Ini Begini Yang Benar Kalau Jarak Jauh Pasti Susah Mungkin Akan Bisa Dengan Suara Saja Dengan Setting Saja Makan Nanti Harapannya Juga Karena Ada Kerinduan Untuk Mendidikan Anak-anak Kita Seperti Para Maju Tadi Mempersebabkan Apa Saja Tadi Semua Kemendian Dan Mur Emas Itu Lambang Seperti Emas Ini Lambang Hal yang Kuliah Kekuasaan Tuhan Kemendian Itu Atau Dupa Memberi Bau Yang Harum Di Gereja Agak Biru Itu Memberi Bau Yang Harum Menandakan Yesus Itu Sebagai Imam Yang Mendoakan Kita Dan Mur Menjadi Tanda Bahwa Yesus Sebagai Manusia Juga Akan Wafat Akan Mati Sebagai Penembus Dosa-dosa Kita Maka Mari Kita Persebahkan Juga Tanda 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 Terima kasih. 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 dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa dalam persekutuan dengan roh kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamah kita dan menurut ajaran ilahi, maka beradilah kita berdua. Apakah ia akan disurkan, dimuliakan pada amamu, tak akan kerencaanku, cerita terhadamu, dimulia pastungi, seperti di dalam surga. Terima kasih. 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 Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagialah saudari-saudara yang diundang ke perjanjuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus berhidungi kita sampai ke hidup yang kekal. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan nanti selamat menikmati 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 dan terdengar malaikat Tuhan mereka jangan ketahui aku memberitakan kabar segera karena Kristus telah lahir ke dunia ini dialah Yesus sangjur selamat kita dialah Kristus yang telah lahir ke dunia ini lahir dalam kesederhanan yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang berkat yang akan menembus dosa-dosa manusia dan akan memarahkan kita ke jalan yang benar mari tetap teguh beriman dalam Yesus sampai selamat mari kita setia pada selamat hari Natal 25 Desember baik terima kasih depon luar biasa pada penghujung kegiatan kita hari ini kembali ibu semoga penuh untuk kita semua di tahun 2022 ini terima kasih untuk pimpinan SGA Tarsisi Spireta bapak ibu guru serta anak-anak sekalian seluruh keluarga besar SGA Tarsisi Spireta tetap semua salam sehat penuh berkat Tuhan Yesus memberkati terima kasih semuanya sampai jumpa untuk kegiatan yang akan datang terima kasih halo halo anak-anak sekalian Sebelum kita berpisah dari ruang zoom dulu, mari aktifkan semua kameranya. Kita foto bersama. Kameranya dibuka semua, nak. Di situ, di situ. Oke, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Senyumnya mana? Satu, dua, tiga. Pak Halim, lanjutkan Pak Halim. Di sini jaringan kurang bagus. Enggak, di sini. Ini kelihatan fotonya di laptop. Jadi, kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati